Rumah bergaya Jawa adalah gaya arsitektur asli Indonesia yang mulai berkembang di abad 13. Rumah bergaya Jawa biasanya berupa rumah joglo atau rumah limasan. Gaya inilah yang menjadi inspirasi sebuah rumah salon yang berada di daerah Bintaro, Jakarta Selatan ini. Rumah ini aku mix dengan konsep dua wilayah, solo untuk interior sebagian pada umumnya, mengandung unsur 70%, karakternya solo. Terus yang di luar saya mix dengan biar sedikit, bernuansa lebih agak wah sedikit, saya ambil konsep kudus. Untuk pintu utama, pintu satuan, terus gebyok utama dan jendela. Unsur kayu merupakan salah satu unsur dari alam yang sangat penting keberadaannya di rumah bergaya Jawa. Terbukti dengan penggunaan material kayu untuk pintu dan jendela di rumah ini. Unsur kayu adalah unsur yang damai. Di saat musim dingin dia mengamangatkan, di musim panas dia akan menyimpan panas dan tidak akan memberikan bias panas terlalu banyak untuk tubuh kita. Itu keuntungannya. Tapi konsekuensinya juga ada. Kita punya rumah kayu berarti kita nambah satu anak ibaratnya. Dia butuh bedak tiap hari, seminggu sekali kita harus ada folis untuk kayu jatinya. Kita harus sering ngelap dengan unsur-unsur penunjang kayu itu sendiri berkaitan bersih. Gebyok Jawa yang terbuat dari kayu jati diukir dengan hati-hati sehingga menghasilkan bentuk yang artistik dan mempunyai nilai seni. Agar menyatu dengan warna coklat pada kayu, pintu dan jendela dipadukan dengan bata ekspos sehingga terlihat serasi. Begitu memasuki rumah ini, Anda akan merasakan nuansa Jawa yang lebih kental. Atap rumah dibuat tinggi dengan rangka-rangka kayu yang masih terlihat. Material kayu juga terlihat pada bahan untuk furniturnya. Sebuah kayu besar dimanfaatkan sebagai kursi pada ruang tamu digabungkan dengan sebuah meja kayu yang masih terlihat tekstur kasarnya. Hampir semua sudut di rumah ini memang didesain dengan gaya Jawa. Contohnya pada sudut untuk meja rias ini. Cermin yang dipilih adalah cermin dengan bingkai kayu ukiran khas Jawa. Selain kuat akan dominasi material kayu, rumah bergaya Jawa juga terkenal dengan rumah yang dekat dengan unsur alam. Lihat saja, kamar mandi yang didesain dengan limpahan cahaya sehingga berasa di outdoor ini. Dengan banyaknya cahaya yang masuk, pada siang hari kamar mandi ini tidak akan memerlukan keberadaan lampu. Sebagai pengganti shower, pemilik menggunakan pancuran yang berasal dari gentong tanah liat. Sedangkan untuk memberikan kesan lebih otentik, atap pada kamar mandi pun juga diberikan sentuhan unsur Jawa. Kesan outdoor semakin terasa karena ternyata kamar mandi dapat terlihat dari kamar tidur utama. Tidak lengkap jika berbicara tentang desain Jawa, namun tidak menyinggung batik. Itulah yang ada dalam pikiran sang pemilik rumah. Batik berbeda warna dimanfaatkan sebagai penambah aksen pada bedhead. Walaupun simpel, namun ternyata ide inspiratif untuk bedhead ini cukup efektif untuk menghadirkan nuansa Jawa di kamar Anda. Begitu pula dengan salah satu rumah di daerah Tangerang Selatan ini. Unsur budaya Indonesia yang kental dan nilai seni diaplikasikan dengan gaya yang lebih unik. Filosofi warisan budaya nenek moyang dituangkan pada tata letak bangunan rumahnya. Konsep ruang kosmologi diterapkan di mana orientasi ruangnya diselaraskan dengan alam semesta. Kamar tidur terletak di sebelah timur yang menandakan matahari terbit. Dalam ilmu filosofi, hal ini terkait dengan energi dan semangat baru ketika bangun dari tidur. Pada sebelah barat terletak ruang makan yang berarti jeda untuk menjaga kinerja atau irama hidup keseharian. Ruang kerja terletak di sebelah selatan, yaitu menghadap gunung yang berarti tempat tertinggi. Sang pemilik membangun ruang kerja dan perpustakaan di sebelah selatan melambangkan ilmu pengetahuan yang berada di posisi tertinggi. Sebelah utara yang berhadapan dengan laut dimaksudkan hasil karya dari ilmu pengetahuan, benda-benda seni dan ornamen-ornamen tradisional yang banyak terdapat di rumah ini membuat rumah terasa kaya akan budaya Indonesia.